Angka 13 seringkali dianggap menjadi angka sial. Jarang sekali kita temui di gedung-gedung bertingkat dengan lantai 13, tetapi yang ada adalah 12A. Dan juga tanggal-tanggal pernikahan tanggal 13 selalu dihindari. Why oh why? Mari kita bahas. Hai guys, kembali bersama saya, Ivani Chandra. Nah, ketakutan terhadap angka 13 dikenal dengan nama Triskay Dekafobia. Di Amerika, 9-10% orang mengalami fobia ini, fobia terhadap angka 13. Angka 13 memang dianggap sebagai mitos, sebagai angka sial. Tetapi, sebenarnya, apa sih yang mendasarinya? Ternyata banyak insiden-insiden yang mendasari, sehingga orang berpikir bahwa angka 13 ini memang angka sial. Insiden yang memicu kepercayaan ini antara lain adalah peristiwa Apollo 13 yang merupakan hari gagalnya misti pendaratan di bulan oleh negara adidaya. Kegagalan disebabkan meledaknya tangki oksigen pada tanggal 13 April 1970 membuat kru yang ada di darat dan penerbangan harus melewati sejumlah hari yang intens dan sulit. Untungnya, para astronot yang terlihat dalam misi itu berhasil selamat. Tetapi, tetap saja, hari itu menjadi hari yang berserjarah dan dianggap menjadi hari yang sial. Salah satunya, karena hari itu tepat jatuh di tanggal 13. Tragedi lainnya juga terjadi pada Columbia Space Sator yang berangkat ke luar negeri tanggal 16 Januari 2003. Tidak seperti Apollo 13, di mana kapal ke awak, pesawatnya itu masih bisa selamat. Berbeda dengan Columbia Space Sator, semuanya mati, semuanya wafat. Karena memang betul-betul meledak. Mereka kembali ke bumi pada tanggal 16 Januari 2003. Memang sih, bukan tanggal 13, tetapi saat tanggal 16 Januari 2003 itu kalau dijumlahkan 1, tambah 6, tambah 1, tambah 2, tambah 0, tambah 0, tambah 3, itu jumlahnya pas 13. Angka 13, angka sial. Benarkah? Hey guys, bahkan sekelas Microsoft juga percaya bahwa angka 13 adalah angka sial. Microsoft itu hanya membuat versi sampai 12, itu Microsoft Office 2007, lalu kemudian lompat ke Microsoft versi 14, di mana Microsoft Office 2010. Jadi, sekelas Microsoft pun mendingan menghindari si angka 13 ini. Lalu, kenapa sih angka 13 dianggap sebagai angka sial? Memang menurut numerologi, angka 13 ini adalah angka sial dari semua angka yang paling sering muncul. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu cemas juga. Karena ada opini-opini lain yang mengatakan bahwa angka 13 itu adalah angka yang menggambarkan kepemimpinan. Jadi, orang-orang besar di dunia juga memiliki tanggal lahir tanggal 13. Orang yang memiliki tanggal 13, lahir tanggal 13 pun katanya itu memiliki pribadi yang misterius, memiliki pribadi yang susah ditebak, dan memiliki karakter pemimpin yang kuat. Iya kah? Apakah kalian punya guys, temen yang lahir di tanggal 13, dan karakternya seperti itu? Punya nggak? Saya belum kepikiran. Nah, ini ada yang menarik nih guys. Ternyata kalau diperhatikan secara seksama simbol Amerika Serikat, kita akan melihat nomor 13. Jadi, banyak angka 13 di dalamnya. Jadi, ada 13 daun, 13 dintang, 13 biji jaitunnya, dan 13 anak panah. Wow! Jadi, sebenarnya 13 itu angka sial bukan. Kalau misalnya 13 itu angka sial, nggak mungkin ya. Amerika, negara besar di dunia, menggunakan banyak angka 13 pada simbolnya. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa hari Jumat dan tanggal 13 digabungkan? Jadi, nggak sengaja jatuh hari Jumat dan tanggal 13, yang mana biasa kita kenal dengan sebutan Friday the 13th. Ternyata itu adalah kombinasi yang sangat mematikan, kombinasi yang membuat kayaknya hari itu adalah hari yang sial. Dan tentu saja ada insiden-insiden yang melatar belakangi kenapa orang berpikiran bahwa hari Jumat dan tanggal 13 kalau jatuh berbarangan. Nah, apa saja sih peristiwa kelam yang terjadi pada tanggal 13 hari Jumat, misalnya saja, 13 September 1940. Pada masa itu, masih adalah jaman Hitler, di mana Nazi berhasil meledakan 5 bom di dalam Buckingham Palace di Inggris. Itu merupakan peristiwa yang sangat kelam bagi Inggris. Lalu 30 tahun kemudian, pada bulan November, badai besar juga terjadi di Asia Selatan, yang membunuh setidaknya 300 ribu masyarakat di Cittagong, Bangladesh. Badai tersebut menyebabkan banjir dan menelam hampir 1 juta nyawa di Gengis. Gila banget ya. Itu hari Jumat, tanggal 13. Wow. Pada tanggal 13 Januari 1989, virus Friday the 13th, dinamakan Friday the 13th karena memang jatuh di tanggal 13 dan hari Jumat, itu juga memasuki komputer-komputer IBM di Inggris yang menghapus seluruh data dari kantor-kantor besar, sehingga menyebabkan kepanikan masal. Wow. Dan selanjutnya adalah 9 bulan kemudian, saham The Dow Jones Industrial Average mengalami penurunan sampai 190,58 poin dan tidak pernah naik lagi secara signifikan. Dan inilah sejumlah peristiwa-peristiwa yang membuat orang-orang berpikiran bahwa hari Jumat, tanggal 13 merupakan kombinasi yang sangat buruk. Sekarang saya ingin bertanya pada kalian guys, kalau misalnya kalian merencanakan sesuatu dan memang jatuh pada tanggal 13 dan hari Jumat, kalian akan memilih untuk go ahead, kita jalan, atau mendingan kita tunda dulu deh. Kalau memang banyak peristiwa seperti ini, walaupun kita dari hati kecil tidak percaya, saya yakin juga banyak diantara kita yang memilih untuk mendingan ada baiknya kita mundurkan saja deh, daripada sebenarnya memang mitos itu benar, itu benar-benar serem sih, ya kan guys? Nah, begitu banyaknya si angkat 13 melatar belakangi insiden-insiden yang sedih yang terjadi di muka bumi ini. Dan ternyata banyak juga peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan agama. Salah satunya adalah Judas di perjamuan terakhir. Jadi di perjamuan terakhir, Yesus Kristus itu dikisahkan ada 13 orang yang hadir. Dan orang ke-13 adalah Judas, yang mana dia adalah orang yang menyerahkan dan mengkhianati. Jadi, Yesus Kristus memberi imbalan 30 keping perak untuk menyerahkan Yesus Kristus ke tangan pemerintahan untuk disuruhkan. Cerita mitologi Nordic, di mana 12 dewa sedang makan-makan dengan enaknya, tiba-tiba ada dewa ke-13 yang datang dan mengacaukan, yaitu dewa Loki. Dewa yang terkenal sebagai dewa tipu muslihat, dewa iseng, itu datang dan memporak-porondakan acara makan-makan para dewa-dewa. Pembunuhan ratusan kesatria templar. Jadi pada tanggal 13 Oktober 1307 terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan kesatria templar di Perancis. Peristiwa berdarah ini dianggap menjadi hari keramat, bahkan judul film Friday the 13th itu diinspirasi karena terjadinya peristiwa pembunuhan ratusan kesatria templar ini. Ada lagi yang menganggap bahwa memang secara ilmiah, angka 13 adalah angka yang janggal. Jadi kalau kita perhatikan memang ya, angka 12 itu adalah angka yang sangat sempurna. Jadi mulai dari jam, jam itu kan juga sampai angka 12 doang nih. Angka jam sampai angka 12, angka bulan juga sampai 12, zodiac 12. Apa lagi ya? Shio hanya ada 12 shio. Terus angka dalam perhitungan-perhitungan itu banyak juga hanya sampai pada angka 12. Jadi ketika angka 13 ini akhirnya ada, jadi angka 13 ini dianggap sebagai angka yang janggal, angka yang cacat, maka dari itu juga dianggap sebagai angka yang sial. Nah tetapi bagaimana menurut para pakar? Jadi ada salah satu pakar namanya Igor Radun, dia adalah salah satu anggota Human Factors and Safety Behavior dari University of Helsinki di Finlandia, itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada bukti yang benar-benar otentik bahwa 13 itu adalah sebagai angka yang sial. Jadi itu adalah kembali ke masing-masing pribadi, nah kenapa banyak banget ya kejadian-kejadian di mana angka 13 itu melatar belakangi, ya itu karena memang manusia gemar mencari jawaban atas teka-teki yang unik. Jadi istilah kata memang manusia itu sebenarnya mencocok-cocokkan, atau kita biasa kenal sekarang dengan nama istilah cocoklogi. Dan misalnya ada peristiwa yang kita lagi sial, terus kita ingat-ingat, oh hari ini tanggal 13, jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya hari ini bukan tanggal 13 dan dia sial pun, ya sudah dia melupakan, tapi kalau hari ini memang lagi sial tepat atau pada tanggal 13, hal itu diingat-ingat, seperti itu. Jadi sebenarnya kita kembali ke masing-masing dan saya rasa semua hari adalah baik, kita tidak perlu merasa kakut, tidak perlu merasa terlalu gimana, kita serahkan saja pada Tuhan. Jadi untuk hari-hari kita, bahwa semua hari adalah baik. Nah guys, terima kasih banget sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, terima kasih. Jika kalian suka, tolong pencet like-nya, jangan lupa juga pencet subscribe bagi yang belum, dan ketika pencet subscribe, jangan lupa pencet loncengnya. Jadi setiap ada video saya yang muncul, kalian juga bisa tahu. Senang sekali rasanya bisa berbagi dengan kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah, namaste. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.